kita punya pak mohon maaf ibu yang datang, kita punya namanya program studi pes dan hoax, itu kantornya di pos PJR yang arah berperbagi di utaranya Burden itu ada gedung kanan jalan itu gedung kita yang kita khususkan untuk penambilangan hoax dan studi pes dan pertama karena kita tahu seperti yang didatakan panggupati bahwa banyak sekali kesalahpahaman tentang PES banyak sekali kesalahpahaman tentang PES bukan hanya masyarakat di jasa mari kita selesaikan ini tidak banyak yang ingin disampaikan nanti kita dialog, tanya jawab dan apa nanti rekomendasi kita mulai langsung ke materi silahkan dibuka di slide pertama ya, jadi ada penyimpangan ya kita menyadari bahwa rekan-rekan kita ada yang melakukan penyimpangan di PES ada jadi bukan kita mau wartawan bunda terus tidak kita menyadari bahwa ada penyimpangan penyimpangan selain di yang pertama jadi ada penyimpangan jadi bisa kedua jujur apa yang membuat yang pertama kita mengasuk dulu kenapa kita cenderung salah paham tentang wartawan pertama jarang ada diskusi PES yang melibatkan masyarakat jadi wartawan itu eksklusif ya kalau tidak benar-benar bersemuhan dengan PES itu enggak tahu gimana wartawan datang ke lapangan cari cerita dan seterusnya kemudian yang kedua masyarakat tidak tahu dan PES tidak bergerak ke situ nah ini gerakan PES ya yang saya pikir baru di Pembekasan untuk bersentuhkan dan kita kritik ke pejabat yang sering bersentuhkan kemudian yang ketiga ketidaktahuan ini inilah yang teman ketidaktahuan ini yang akhirnya berperan melahirkan selama alam kita masuk jadi masuk ke fungsi jurnalisme selain ketiga ya di selain ketiga itu yang fungsi PES sekali lagi informasi menyampaikan informasi agar masyarakat hidup merdeka jadi misal begini bapak orang pakong misalnya tiba-tiba mendengar berita di pembakasan banjir berita itu secara tidak langsung membuat bapak itu aman oh iya saya tidak boleh lewat sini oh iya ternyata sedang banjir oh iya sekolah saya artinya informasi yang diciptakan oleh PES akhirnya membuat bapak itu aman lanjut oke ini yang dibahami yang nomor 4 silahkan ke tempat oke bahwa PES itu bekerja dengan atur rata ya jadi wartawan itu punya aturan yaitu undang-undang nomor 4 dulu kode etik jurnalistik kemudian peraturan mewah PES jadi tidak boro-boro wartawan itu jalan kemudian kemana kemana tidak ada undang-undang salah satu saya sindung misalnya jadi misalnya ada narasumber A misalnya mas saya saya benci ke kade saya mau memberitakan dong undang-undang PES itu gak membolehkan iklan rokok aja gak dibolehkan iklan arutika gak dibolehkan kalau ada PES media memberitakan tentang arutika dalam arti mempromosikan itu berarti gak banyak undang-undang jadi kita bergerak itu sesuai dengan undang-undang PES yang ada jadi penyimpangan-penyimpangan ini teman-penyimpangan mungkin tidak baca ini kalau kita bergerak ada undang-undang PES lanjut jadi peraturannya ada kode etik ada peraturan dewa PES kemudian undang-undang PES oke selain dengan aturan misalnya jadi Pak PES itu kewajiban pertamanya itu pada kebenaran jadi PES itu kewajiban pertamanya kepada kebenaran jadi kalau ada berita tidak benar berarti dia tidak menjalankan prinsipnya ya itu yang pertama yang kedua loyalitas pertama masyarakat loyalitas PES pertama adalah masyarakat yang kedua disiplin verifikasi yang ketiga jadi misal Pak Hindarto dulu waktu kita menggabat Direktur kalau ada wartawan telepon bola bali itu verifikasi jadi misal misal jumlah pasien di RSU di sekian-sekian tapi wartawan randu akhirnya konfirmasi lagi berapa bulan datanya berapa itu tugas wartawan jadi kalau ada wartawan telepon bola bali verifikasi itu memang tugasnya tugasnya untuk verifikasi data kemudian selanjutnya independent nah ini yang saya maksud independent jadi makanya wartawan sampai sekarang bukan P3D atau ISM sebenarnya kita berharap kesanakan tapi independensi kita saja kemudian nah ini juga pemantau kekuasaan ini memang elemen prinsipnya pemantau kekuasaan jadi bukan cari salah yang diberikan tugasnya memang pemantau kekuasaan terus nah ini yang kita laksanakan sekarang adalah menjendriakan forum kritik dan dukungan nah ini memang prinsip dan dari elemen kekuasaan kemudian lanjut kita di slide 6 nah ini saya berbicara kasus juga merasa tahun 2020 ada oknum 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 lsm dia ada petanggir 101 kades di popo kemudian dan yang 4 pak saya sudah ada depan komputer kalau bapak tidak ngasih sekian-sekian saya tulis jadi berita dan ini ditangkap polisi di pejah jadi penyimpangan atas nama wartawan mohon slide ini juga nah bukan penyimpangan wartawan penyimpangan atas nama wartawan jadi ini berinisial es tahun 2020 dia di penjara gara-gara memeras memeras salah seorang kades dan dia di dalam mobil transaksi ini kasus tahun 2020 tahun 2022 ini pelangunnya adalah MS dan SB memeras maka kades tanjung pegantena satu pemunnya itu ASN kecamatan pegantena dan satu lagi adalah yang menak tua kata bapak tahu apa nama media jurnal polisi artinya mohon maaf jadi tolong bedakan pes teman-teman yang menaati pes memakai prinsip-prinsipnya dengan mereka nah ini nanti yang akan diulaskan saya cuman matik nah ini kita masuk ke materi berikutnya selesai dari prinsip-prinsipnya kita masuk ke hoax hoax itu bermula dari tangan-tangan konten kreator nakal jadi hoax itu tidak pernah diproduksi oleh pes ya jadi silahkan lihat gambar ini banjir hebat bapak kasa madura pernah nggak lihat banjir segitu di pemak kasa nggak apa dan itu nggak mungkin diproduksi oleh pes nggak mungkin teman-teman yang di lapangan pasti misalnya ada banjir di banjir di sumedangan bisa ngambil foto di daerah roko meskipun sama-sama banjir nggak boleh nggak boleh karena nggak boleh sama dengan pemak kasa apa banjir hebat pemak kasa pemak kasa ini bukan diproduksi oleh pes tapi konten kreator yang nakal youtube nah ini yang saya maksud bahwa hoax itu diproduksi oleh konten kreator yang nakal pes tidak pernah memproduksi hoax jadi kalau hoax berbentuk blog pasti itu bukan diproduksi karena wartawan punya kode etik punya cara pasti verifikasi ini juga madura berduka pamekasa di bunuh banjir ini lagi-lagi konten kreator maka ini captionnya yang hoax bermula dari tangan-tangan konten kreator yang nakal bukan pes bukan berduka nah ini kemudian kita masuk terakhir poin terakhir penanggulangan hoax rumusnya itu pak ternyata untuk menangani hoax itu 5 cuma apa satu jurusnya pakai 5 W1H saya contohkan misalnya sekarang misalnya hari ini ada orang buat story banjir banjir nih gitu ya maka pertanyaan yang harus bapak lakukan untuk terhindar dari hoax cuma pakai 5 W1H saja tonton misalnya banjir ada banjir di story orang banjir ini akan ternyata apa maka ini akan membedakan ini sudah lama atau baru sudah 5 minggu atau baru terjadi sekarang nah kalau 5 W tidak dipakai akan terjumus kepada hoax cobalah pakai 5 W1H misalnya Pak kalau makan telur itu terbebas dari kata-kata dari covid Pak coba kita masuk pertanyaan why dan how bagaimana maka kita konfirmasi ke medis sebenarnya tidak teori ini abadi keurus nah kalau pakai pertanyaan apa kapan siapa mengapa bagaimana dan mengapa maka kita akan terbebas dari hoax ini salah satu jurusnya jadi bapak kalau misalnya ada berik-berik cukup pakai rumus 5 W1H saja gitu ya untuk terhindar dari informasi yang hoax dan sekali lagi hoax itu tidak diproduksi oleh pes itu diproduksi oleh konten kreator yang nakal dan oleh warga sendiri oke yang terakhir sampaikan saya pernah saya pernah dikritik oleh warga jadi suatu ketika ada penggusuran rumah karena orangnya bercerai di daerah larangan selampar larangan selampar itu masuk telan akan secara kecamatan tapi waktu itu redaksi menyebut kecamatan propok dan dimana-mana hanya urusan kecamatan saja jadi begitu tetapnya pes sebenarnya bekerja tidak mungkin mengorbankan hoax apalagi disengaja membelotkan gagasan mengadakan yang tidak ada apalagi membelotkan kebenaran salah kecamatan saja kita harus memperbaiki gitu ya mungkin cuma itu ya terima kasih yang disampaikan selaku ketua koruman koruman penggasan sebuah yang memantik diskusi mungkin selanjutnya bisa dibahas dan nanti kita tanya jawab sebebas-bebasnya dan saya berharap juga dipritik sebebas-bebasnya apa nanti yang kurang dari RSI terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat saya mendengar dan menyimak beberapa pengaparan dari Bapakun Kasang Berusan saya jadi teringat dengan sebuah hadis yang menyatakan dan saya sudah mohon izin kepada Ketua FVP untuk mengolai dan nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapakun dan saya coba untuk beberapa narasi saya coba untuk luluskan pesi saya sebagai Budiakas namun sebelum itu ada tiga hal yang diamanahkan kepada saya oleh FVP untuk disampaikan di forum yang sangat mulia ini yang pertama yang berkaitan dengan undang-undang pers kemudian yang kedua kode etik jurnalistik dan yang ketiga yang berkaitan dengan BPRA atau perdoman pemberitaan ramah anak nah kalau kita berbicara undang-undang pers yang pertama ini kita dihadapkan dengan 14 halaman 14 lembab yang disana memulai secara detik berkaitan dengan undang-undang pers dan itu sudah menjadi hal yang diketahui publik ketika hadirin mencari undang-undang pers di google maka disitu akan langsung muncul website undang pers dan di dalamnya mencantumkan termonorai secara detik berkaitan dengan undang-undang pers tahun 1999 jadi ada undang-undang pers itu termaktub di undang-undang nomor 40 tahun 1999 1999 nah pada kesempatan kali ini saya mengajar kepada uji kompetensi wartawan yang sudah saya jarangin bersama dengan teman-teman berlaku media di pemekasan termasuk mas kongki kemudian saya juga ikut uji kompetensi wartawan di kandangnya disana ada tiga hal yang ditekankan di dalam undang-undang pers dan tiga hal yang penting diketahui tidak hanya seorang jurnalis tidak hanya oleh bagian media tidak hanya oleh berlaku media tetapi masyarakat secara umum wajib mengetahuinya karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebuahnya dengan dunia pers dengan dunia jurnalistik nah apa tiga hal itu yang pertama adalah disini ada hak tolak apa yang dimaksud dengan hak tolak yang termaktuk di undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 disini kalau kita membaca penertianya berkaitan dengan hak tolak wartawan bukan hak tolak dan sumber sekali lagi hak tolak yang termaktuk di undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 ialah berkaitan dengan hak tolak wartawan bukan hak tolak dan sumber karena disini pengertinya adalah hak wartawan karena provisinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan jadi di dunia jurnalistik itu ada beberapa tingkatan produk berita yang kami produksi ada berita strike news seperti yang disampaikan oleh ketua FFB barusan ada lima dan itu bisa menjadi salah satu pijalan pertama ketika bapak ibu sekalian ingin mengoreksi berkaitan dengan produk jurnalistik yang sudah ditepitkan oleh sebuah media ada word ada book ada where ada when ada why ketika lima we plus 1 ini sudah dipahami secara detail oleh masyarakat insyaallah kesalahpahaman publik berkaitan dengan pes ini bisa diminimalisasi bisa dikurangi tidak hanya strike news ada tingkatan diatasnya di bawah strike news ada soft news jadi ketika sambutan gupati barusan ditulis dan tulisannya itu fokus pada sambutan isi sambutan gupati itu dimasukkan kategori soft news atau berita ringan soft news strike news kemudian ada indeks yang sini mendalam nah yang berkaitan dengan hak tonal yang saya sampaikan ke rusan ini berkenaan dengan investigatif depoti ini produk berita tertinggi di dunia jenis nah salah satu cara yang dilakukan oleh wartawan dengan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuan tujuan yang dimaksud adalah berkaitan dengan fakta dan data yang sedang digali dan ini berkaitan dengan kepentingan publik tidak berkaitan dengan yang beriswa privasi maaf contohnya di pantalan kemarin sangat ramai karena ada sebuah media yang menulis berkaitan dengan poligami di bubati pantalan kalau bubati berita kalau bubati paham tentang budak pers itu bisa dibunggah karena itu berkaitan dengan kepentingan privasi mas karena sehingga boleh mengorek kepentingan privasi ke sekolah jangankan penjabat siapapun dari bapak ibu disini kalau penjabat misalkan tadi kami dan ada yang menggarek itu lagi dengan bisa mempersoalkan pers atau menti atau wartawan yang menggarekannya misalkan ibu itu menolong berbati sama Sofi menolong di publik dikali berkaitan dengan Tuhan itu itu sudah berkaitan dengan tapi kalau berkaitan dengan kepentingan publik investigatif reporting harga disini misalkan berkaitan dengan dugaan korupsi termasuk berkaitan dengan aksi tapetak yang ponak kompetiti kemudian yang saat ini juga bergerak di bangunan itu sudah bisa menjadi bahan-gahian bahan yang setiga nah berkaitan dengan ini nanti bisa disampaikan pada taklinya praktisi sekaligus ada misi pers masuk kemudian hak jawab nah hak jawab ini berkaitan dengan narasumber atau orang yang yang merasa dirugikan dari fakta yang digali oleh media yang digali oleh jurnal dan diterbitkan diterbitkan diterbitnya faktual sesuai dengan fakta tapi dirasa merugikan dirinya maka disini narasumber atau orang yang berkaitan dengan fakta yang diterbitkan itu punya hak jawab ini tidak hanya berbicara seperti yang disampaikan oleh bupati barusan kalau sudah berbicara kita tidak perlu diskusi panjang ini bisa dipertarakan bisa selalu kita pers maka bisa pidana tapi ini fakta yang ditulis oleh wartawan dan dirasa merugikan bapak ibu sekalian maka bapak ibu punya hak jawab atas data atau fakta yang sudah diterbitkan oleh maju jadi bapak ibu minta secara resmi atau tidak resmi kepada wartawannya bahwa saya dituliskan dengan fakta yang diterbitkan oleh sahab maka saya ingin menggunakan hajar saya hajar yang dimaksud apa isinya ya bapak ibu sampaikan apa yang belum terungkap di fakta itu ada fakta lain yang belum untuk dikomfer oleh berita yang ditulis oleh wartawan itu hak jawab jadi kalau yang pertama hak olah itu berkaitan dengan haknya wartawan untuk menolak berkaitan dengan narasumber yang memberikan bocoran data dan data ini berkaitan dengan kepentingan publik kalau hak jawab ini sebaliknya ini haknya narasumber hanya bapak ibu sekalian atau orang yang berkaitan dengan fakta yang ditulis oleh media oleh pers dan itu dirasa merugikan diri merasa dimilikan karena ada fakta-fakta lain yang terungkap secara utuh di program Mandiri nah kemudian yang ketiga hak koreksi hak koreksi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan produk berita atau produk journalistik yang sudah tanya di media tetapi siapapun yang punya tegur julian bahwa ini salah ini kurang benar dan harus dibenarkan karena prinsip perlu dari pers seperti yang disampaikan oleh ketua FIPI Wamsana adalah dibenarkan jadi ketika Bapak Ibu mendapati menemukan orang dan journalistik yang sekiranya perlu dikoreksi Bapak Ibu yang sudah sangat paham dalam hal ini perlu menurunkan koreksi kepada media yang disampaikan karena itu berkaitan dengan spirit atau grup journalistik yaitu benar itu itu undang-undang pers jadi undang-undang pers itu banyak 14 halaman yang dilansir oleh dewan pers bisa langsung diambil dicari di bukit Bapak Ibu bisa lancar sendiri tiga hal yang saya sampaikan barusan berkaitan dengan hak tolak kemudian hak jawab dan hak koleksi nah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan PPRA kalau barusan itu undang-undang pers saya sekali menyintu PPRA pendongan pemberitaan ramahana ini tidak hanya berkaitan dengan pelaku media tetapi ada kalanya aparat atau orang-orang tertentu melakukan kegiruan rilis misalkan kalau kalau semakasan sifat yang beruntung pada imutasi kita karena belum rilis banyak media berkaitan dengan korban ada tiga anak orang ini tiga anak di bawah 17 orang kebawah itu dirilis nama lengkapnya kemudian alamat lengkapnya itu disampaikan dan ada beberapa pemberian yang beruntung menerima seleksi mengadapturnya editornya dan menerima hal itu nah hal-hal seperti itu sangat berbahaya berbahaya kebab berbahaya kebab termasuk ya oke ya saya belum jadi dewan saya lanjutkan PPRA jadi melakukan rilis itu tidak boleh menyebutkan nama lengkapnya bukan hanya nama lengkapnya ini sebenarnya tidak boleh dilahat keras di pedoman pemberitaan siapapun yang melenggar maka ancamannya 500 juta dan 5 tahun penjara ancamannya itu 500 juta itu kan banyak 500 juta dan 5 tahun penjara maka PPRA di sini penting untuk diketahui publik dan rata-rata beberapa wartawan yang belum lulus uji kompetensi wartawan atau yang baru magang atau yang baru berprogresi sebagai jurnalis tidak sadar bahwa ada PPRA rata-rata di diklajurnalistik dan diklajurnalistik lanjutan yang diadakan oleh sebagai persengan siswa itu ketika saya jangka materi saya lihat skedul acaranya lihat daftar materinya tidak ada materi PPRA dan itu sangat bahaya sangat bahayanya tapi karena itu tidak hanya berkaitan dengan aparat tidak hanya berkaitan dengan jurnalis tetapi yang terhenti itu berkaitan dengan korban berkaitan dengan korban nah satu hal yang bisa kita mudah ingat adalah pertama tidak boleh menyebut namanya tidak boleh pakai inisiannya termasuk nama orang-orangnya tidak boleh termasuk nama desanya tidak boleh diseduk dalam berita maupun rilis berita tidak boleh bapak ibu yang tidak menjadi aparat komunisian bapak ibu yang tidak menjadi jurnalis penting mengetahui ini karena saya yakin bapak ibu punya anak punya penahan yang kalau mereka bersentuhan dengan persoalan buku dan ternyata dirinis oleh aparat dan diturnis oleh beberapa media bapak ibu harus menghajar aparat harus menghajar mendingan pesantaran karena ini sudah melanggar PPRA yang ini sudah disahkan dan menjadi hukum atau payuh hukum yang wajib matauan ada di bawahnya untuk bidangnya oleh kemudian berkaitan dengan gambar benar yang merusak itu kebanyakan kontentrator yang nakal karena ada kontentrator yang jangan saya juga kontentrator masak video di video itu gak boleh boleh asalkan di blue di blue sebelum sebelumnya kalau diminat biasanya matanya kalau ini matanya tapi termasuk kasus di anak nebinti coba cuman ini banyak penting kreator yang kalau mau digugat mereka bisa kena hukuman 5 tahun dan 500 juta tapi gak ada yang melakukan saya yang mau melakukan gak yang itu teman-teman ini jadi kita teman-teman seanggatan ada yang kandul ada yang semino jadi setidaknya ini forum adalah forum momentum untuk setidaknya memerangi kemungkaran barusan karena untuk nabi seperti hadis yang saya setiap barusan ketika kita melihat kemungkaran 3 hal yang harus kita lakukan dan ini bertingkat tingkat yang pertama adalah mencegah dengan tangan tangan disini ada yang menafsiri kekuasaan apapati misalkan dengan kekuasaan yang mencegah itu sudah masuk kata boleh atau dengan tulisan ini masuk tingkat yang kedua tingkat yang paling lemah agar kita menangat itu salah jadi kalau kita tidak mampu yang pertama ini mana yang kedua karena kita ini adalah komter dan bisa melakukan pencegahan terhadap kemungkaran itu yang PPA jadi saya sampaikan secara garis besarnya saja untuk detail isi dari PPA itu bisa Bapak Ibu sekalian pelajari sendiri baca sendiri karena ini hanya ada 12 item ada 12 item di PPA dan itu bisa dipahami 5 menit disuruh bisa paham termasuk kode intif jurnalistif tidak perlu saya sampaikan disini karena beberapa poin-poin penting berkaitan dengan kode intif jurnalist sudah disampaikan oleh Moskowi saya disini ada 5 poin yang saya catat dari penyampaian Bupati barusan untuk otor kiritik ini bukan untuk mengecap Bupati tetapi ini bagian dari diskusi dan nanti bisa kita sharing misalkan untuk kritik yang saya sampaikan ada yang perlu dikritik lagi yang pertama adalah berkaitan dengan penyampaian Bupati ada kardes yang takut diperdiakan sampai mengumpat di bawah kasurnya kesan yang disampaikan oleh Bupati betapa dia itu sangat beratukan mungkin karena keterbatasan waktu barusan Bupati kalau waktunya memungkinkan bertambah mungkin beliau menambahkan kejelasan bahwa apa yang dilakukan kardes itu juga salah harusnya dihadapi dengan cara apa yang bisa dilakukan oleh kardes dengan cara-cara yang produktif misalkan kardes tersebut mengkoordinasikan dengan perkasa ketua persatuan keperluan desa yang saya tahu betul bagaimana kualitannya termasuk sekretarisnya tak tahu sih itu kan mentah jurnalis bahkan pernah menjadi ketua pahuih pes di perkasa konsultasi ke dia ketika ada persoalan bukan lompat tapi di jurah yang Bupati dan Nolai Bupati bisa melayang Bupati itu kan tidak baik baga dia nama baik kita dipertarungkan tapi saya yakin akhirnya bisa sampai di sini dengan Bupati yang bisa beri-i Bupati nah baru saya kalau ada waktu pas Kibu Mati jelaskan bahwa kan dia juga kan udah yang bertanya mencari tahu mencari tambahan lawasan salah satu penyakit yang menunggu besar yang dialami oleh kuman Islam dari kita karena dia tidak tahu dia tidak mencari tahu dia tidak bertanya dia dan itu adalah yang tidak pantas dibanding oleh soalan kemudian kedua saat Namo dan Bila Wartawan langsung muncul kesan negatif saya sampaikan ini benar adanya karena ketika saya masih di lapangan 2008 keburu waktu saya masih di surya jalanan surya itu ketika Namo yang meserah mereka langsung kelihatan ketika Alamoy masuk kembali Wartawan kelihatan ekspresinya berubahnya tapi sebagai berdia kita harus nah itu ketika itu saya masih Wartawan Moda masih Wartawan Junior masih pengarahannya setahunan nah setelah 2 tahun 3 tahun ternyata ada beberapa ilmu trik yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis nah ini penting saya sampaikan mungkin ada beberapa jurnalis yang belum paham sebelum kita menemui narasumber tidaknya kita tahu apa lebihnya di rumah pengarah sehingga kita bisa menyesuaikan tak apa langsung ngecawa-tawa sampaikan kepentingannya apa dengan bahasa-bahasa yang tidak menanggupkan dan seterusnya dan baik disini biasanya orang-orang yang profesional itu jarang turun di kandis jauh yang kan juga di kandis bisa di jaksikan sendiri ke kandis ke david ke kasih jarang yang orang-orang profesional mereka kalau digertak balik jadi salah satu untuk menghadapi penggetak getak balik itu di teori skonomi nah kemudian Bupati juga mengeluarkan demonstrasi ini sering Bupati berbicara apa penting demo saya berkaitan dengan demonstrasi saya bilang ajuna kan bilang begitu kan sudah tidak jadi demonstrasi dulu kan jadi demonstrasi aktivis yang luar biasa waktu di malam di malam kalau mau diskusi ini panjang yang pasti Bapak Ibu demonstrasi itu dilindungi saya khawatir karena disini adalah banyak kemampu kebijakan ketika ada demonstrasi di jangka di halangi itu justru bulenter Bapak Ibu berarti Bapak Ibu kalau berhadapan dengan aktivis yang luar biasa Bapak Ibu bisa bulenter dan itu berbahaya karena demonstrasi itu dilindungi ada Bidang-Bidang 45 pasal 28 ayat 3 yang menyampaikan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan melulakan pendapat nah berhubung ketua sudah hadir saya disini hanya sebatas mewakili maka saya cukupkan untuk materi versi saya mungkin nanti ada materi versi ketua berkaitan dengan undang-undang pers kodit jurnalistik dan BPA sekian terima kasih Allah 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 Fikidak materi masalah ma'alik murah percuba berkaitan terima kasih atas pemamparan materinya dari Wakil Terwakili Kompasan Ayul Annal MPD dan sekaligus juga dosen Universitas Madura untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk para para materi mohon ditiapkan ditahan dulu ya karena akan ada pemamparan materi selanjutnya sebelum kita berbicara diskusi menarik seputar versi dan kesalahpahaman tidak ada lagi kesalahpahaman antara masyarakat dengan media atau jurnalis selanjutnya ada pemamparan materi dari KPI AIM Bapak langsung di percilangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih